Intro PWI memiliki sikap tegas dan mengutuk aksi terorisme yang terjadi di beberapa daerah di tanah air. Menurut Ketua PWI Bali, Dwi Koraputra, PWI mendukung pemerintah agar segera menetapkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme No. 15 tahun 2003 melalui pernyataan sikap PWI Pusat yang sudah diteruskan ke semua PWI Provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di Bali. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang baru, tidak ada lagi ganjalan dari para aparat dalam mengantisipasi dan menindak tegas pelaku teror sehingga memberi rasa aman kepada masyarakat. Jadi selama ini yang dipakai adalah kalau mereka melakukan gerakan atau ditemukan barang bukti, baru boleh ditangkap, baru boleh dilakukan gerakan. Tapi kalau indikasi saja tidak bisa. Nah oleh karena itu kita mendukung sikap pemerintah tegas, pemerintahan Jokowi, supaya Undang-Undang Antiterorisme atau Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme itu segera disahkan, paling tidak perpu segera diterbitkan. Sehingga masyarakat sedikit tidak merasa nyaman, merasa aman, merasa masyarakat itu akan merasa pemerintah itu hadir untuk memberikan keamanan bagi mereka. Ketua PWI Bali juga mengharapkan agar pemberitaan pers terkait aksi terorisme tidak terlalu vulgar yang membuat resah masyarakat dan tidak mengaitkan dengan agama. Selain mendapatkan informasi yang benar, pemberitaan media juga mengedukasi masyarakat termasuk dalam menyikapi berita bohong atau hoax yang banyak beredar di media sosial. Astini Wireyude, TVRI Bali, melaporkan. Terima kasih telah menonton!